Pemirsa kasus suami bunuh istri kembali terjadi. Di Sarolangun Jambi, seorang wanita meregang nyawa di tangan suaminya yang cemburu karena mendapati percakapan mesra korban dengan pria lain di telpon genggamnya. Ironisnya pembunuhan ini terjadi di hadapan anak mereka yang masih berusia 7 tahun. Sopir truk warga Sarolangun Jambi ini dibekuk polisi karena menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pelaku tega membunuh korban karena cemburu, usai mendapati percakapan mesra korban dengan pria lain di telpon genggam. Pelaku tambah emosi setelah korban mengaku telah berselingkuh hingga pelaku kemudian menganiaya korban secara brutal. Ironisnya kekerasan rumah tangga ini disaksikan langsung oleh anak mereka yang masih berusia 7 tahun saat ketiganya bersama dalam truk pelaku. Usai membunuh istrinya, pelaku langsung menghadap ke kepala desa dan menyerahkan diri ke Polres Sarolangun. Yang bersangkutan bersama korban di dalam mobil truk diesel yang sipon aku ini. Di jenazah. Di mana ketika itu mas, posisi mobil mau ke mana mas? Mau menyerahkan diri ke Polsek Maniangnya, tapi nggak jadi, tapi malah arahnya ke Polres. Ke Polres Sarolangun. Korbannya juga di bawah dalam mobil itu? Masih di dalam mobil tersebut. Nah, pas dia menginjak-ginjak itu di mana Pak? Apakah dikeluar sempat keluar mobil atau di dalam mobil? Tentak di dalam mobil, nggak ada keluar. Di depan anak yang diselesaikan. Di depan anak yang diselesaikan. dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara.